Oke halo teman-teman, balik lagi bareng Bang Medan. Ini kita mulai masuk ke area wisata Situ Gunung ya, di bagian depan ya. Tuh ini ada kulineran juga, ada kape di sana teman-teman. Ini tadi kita masuk dari arah parkiran, parkir motor, parkir mobil. Ini hari Minggu sekali lagi rame banget, jembatan gantung lembah burba. Dan ini kalau untuk ke jembatan gantung, loketnya lewat sini teman-teman. Ini kita mulai masuk di jalan bebatuannya, dan tadi infonya dari warga setempat ini. Ini kalau kita memang ke rute curungnya aja, ini cukup jauh, sekitar 2 km-an. Dan jalannya juga, ya seperti ini turun naik. Tapi kalau misalnya kita beli ataupun lewat jembatan gantung, ini rutenya lebih dekat dan lebih mudah. Tapi karena memang itu tadi, kita niatnya nggak ke jembatan gantungnya, cuma ke curungnya aja. Jadi kita nyoba trekking, kalau sekiranya kuat lanjut, kalau nggak kuat kita balik lagi ke situ gunungnya aja ya. Nah, ini teman-teman, ini jembatan gantungnya, itu di atas. Karena kita emang kita nggak ke jembatannya ya, kita cukup menikmati dari sini aja. Wah, luar biasa. Keren. Seperti ini. Suasanya di sekitar. Ini ada jalur darat. Itu mah stop tuh kan? Tembatan angkrek. Ini. Rute jalur. Kalau di sana ada pemberitahuannya ya. Stop, berarti udah nggak ada jalan lagi. Ini kita ke sini. Jembatan angkrek. Rute jalur merah. Yuk. Ini. Aduh, udah sore teman-teman. Semoga aja nggak hujan ya. Kalau hujan di jalan ini, seperti ini repot. Suasana alamnya begitu kerasa di sini teman-teman. Tuh, masih hijau-hijau. Dan sekali lagi nih, memang menlihatin. Jembatan gantungnya yang begitu panjang. Segar lah. Tau apa kali? Ini kita lewat jembatan teman-teman. Tuh, itu kalau jembatan yang panjangnya itu sebelah sana. Ini kita lewat sini. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Tegangan lah tuh. Ini teman-teman. Lalu, kaki ku gemetan. Ini ya. Cepet lah. Cepet nyampe lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman, aduh, uji nyali juga ya. Ini kita lewat jembatan yang bukan jembatan intinya. Kalau tadi di jembatan intinya, kalau nggak salah dibekali sabuk pengaman juga. Jadi kalau ini, kita ya seperti ini. Memang harus butuh. Mending lewatin tanjakan turun terus. Butuh mental yang kuat ya. Daripada ini. Kayak ngelayang gitu. Ini butuh mental nih kalau ke sini. Soalnya nggak pake pengaman apa-apa. Akhirnya. Akhirnya berani juga, guys. Tadi juga. Buka kenetik. Sore, kacuruknya muka kenetik. Masih ada barakotnya nggak? Nggak. Tadi katanya kalau kecuruk bisa nggak harus ini. Jadi kecuruk tuh jalurnya jalur darat. Gitu. Oh yang? Kalau yang nggak ada barakot. Jadi ke sini tuh jalur merah. Yang ke atas jalur hijau. Oh yang tadi ada pelang jalur darat itu? Iya. Kesana. Kakak mau beli tiket nggak? Kalau mau, jadi ntar arah pulangnya ke jembatan kedua. Ke jembatan merah. Kalau nggak ada, otomatis dari curuk tuh naik lagi ya. Kedir? Nggak. Ke jalur darat. Oh. Sebenernya juga salah jalurnya. Nggak ke sini. Sebenernya gitu. Harusnya ke jalur darat. Cuma kalau misalkan mau beli tiket misalkan. Jadi ntar arah pulangnya udah harus naik lagi. Udah lah langsung ke jembatan merah. Di sini juga ada untuk pembelian tiket. Di sini tuh. Jadi nge-backup yang nggak ada tiket. Barangkali kakak mau ah mau pulangnya. Nggak mau capek lagi. Nggak mau balik lagi ke atas. Mau ke jembatan merah. Jadi kesana tuh harus ada tiket. Sekarang juga. Aku sayang misalkan. Ah. Silahkan kesana. Cuma untuk akses ke jembatan tuh. Sebenernya harus ada tiket. Siap. Siap. Selamat menikmati. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Curut Sawer, di situ gunung Sopdi. Jadi kalau kita beli tuflat, infonya untuk kita telah pulang dari sini tuh nggak masih libat turun naik lewat kemudaran, tapi lewat kembatan yang kedua, langsung kita ngarangkan kira-kira. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi buat teman-teman, mention yang mau ke sini, di selatan ya, dipastikan dulu kalau memang sekiranya tidak mau kegembatannya. Kalau pengen lewat jalur garat, untuk ada sementara menimpa Curut Sawer, teman-teman nanti bisa rutinya ke arah yang ada pelangnya, rute jalur garat. Jangan ambil rute yang jalur merah, seperti itu, yang mudah-mudahan bisa jadi informasi yang berbampasan. Teman-teman yang mau ke sini ya, lanjut kita ke air sebelumnya. Dan ini airnya, ataupun debit air terjunnya cukup deres, teman-teman. Jadi kalau mau mandi, ataupun mau main air, nggak disarankan di sebelah sini. Karena ini curah airnya, deres banget. Jadi kalau mau mandi, ataupun sedar menikmati airnya, bisa di aliran sungai yang ini ya, setelah jembatan dari air terjunnya. Luar biasa, matap. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi ini kalau jalur merah, teman-teman. Jalur pulangnya itu kita lewat jembatan yang kedua. Kalau kita dari arah air terjun, kalau paket jalur merah, pulangnya lewat sini. Kalau nggak beli yang tiket rusak, ataupun tiket paket, kita pakai jalur darat. Yang jalannya masih biasa aja, belum seperti ini. Nanti kalau ada darat atau apa-apa bisa dicontohin ke sini. Oke, siap. Siap, Nuna. Ayo teman-teman, ini kita jalur pulang lewat jembatan. Seperti ini. Bisa dibalikin sini. Ya. Lewat jembatan, ngeri-ngeri sedap. Kalau tadi kita nggak ada pengamannya sama sekali. Kalau yang jalur merah tadi, kalau ini pulangnya kita dikasih buat pengaman. Tadi kan kayu. Kayu. Oh, ini apa kawat. Kawat. Jadi agak ini. Wih, kalau. Sini, kenapa ini? Selasainya seperti ini, teman-teman. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Selasainya. Lupa. Lupa. Kayaknya loh, 2 menit. 2 menit loh. Jalan di jembatannya doang. Jalan di jembatan. Se Ayo, sepuluh langkah terakhir Sepuluh Sebilan Lapan Tujuh Enam Lima Dua Dua Itu dia, teman-teman Sensasi Menyeberangi jembatan Gantung disitu gunung Dengan kurang lebih Jarak itu tadi 3 menit ya Kita jalan pelan karena Ngeri goyang-goyang juga Mungkin cukup segitu aja teman-teman Kita udah lewatin jembatannya Udah tau juga sensasi ataupun kondisi jembatannya seperti itu Jadi Buat teman-teman Ataupun Kalian yang mau liburan Bareng keluarganya Atau bersama siapapun itu Bisa jadi referensi Tempat liburan ke Situ gunung Sukabumi Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Terakhir Mangmendan Bu Jo pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.